Kita beralih ke informasi berikutnya, emiten tambang logam PT Merdeka Coppergold TBK lagi-lagi absen membagikan dividen. Rapat umum pemegang saham perseroan pada 21 Juni lalu memutuskan untuk menggunakan laba tahun buku 2022 sebagai saldo laba ditahan. Emiten tambang logam PT Merdeka Coppergold TBK atau emiten dengan kode saham MDKA lagi-lagi absen membagikan dividen. Berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham pada 21 Juni 2023, MDKA memutuskan untuk tidak membagikan dividen dan menggunakan laba pada tahun buku 2022 sebagai saldo laba ditahan. Rinciannya sebesar 100 ribu dolar Amerika atau 1,55 miliar rupiah ditetapkan untuk disisikan sebagai cadangan. Sedangkan dari sisi laba bersih perseroan tersebut ditetapkan sebagai saldo laba ditahan untuk tahun buku 2022. Sebagai gambaran sepanjang tahun 2022, MDKA membukukan pendapatan usaha sebesar 869,87 juta USD atau ada 128,34 persen dari tahun sebelumnya. Pendapatan tersebut disumbang oleh penjualan emas, perak, katoda tembakah, dan veronikel untuk ekspor sebesar 638,43 juta USD, naik dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk penjualan domestik senilai 221,09 juta USD, sementara itu pada kuartal 1 2023, MDKA membukukan pendapatan usaha sebesar 214,21 juta USD atau naik 74,03 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Pemirsa berikutnya kami update terkait dengan pergerakan saham satu hari dari MDKA. Data sengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda sejauh mana pergerakan dari MDKA. Seperti yang bisa Anda saksikan, kita akan lihat bagaimana pergerakan dari MDKA Koper Gold TBK. Pergerakan dari level 3.100 tadi di sepanjang hari ini, kemudian sempat melemah sampai dengan 3.070, namun kembali lagi naik menjadi 3.090, dan kita lihat pada pembukaan sesi kedua. Pada hari ini di posisi 3.080, untuk pergerakan saham PT Merdeka Koper Gold TBK dengan kode saham MDKA. Dan berikutnya kita akan cermati bagaimana pergerakan dalam 6 bulan terakhir dari MDKA. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, pergerakan dari MDKA. Ya, dari 2 Januari kita melihat pergerakannya di 4.130 sempat mengalami penguatan sampai dengan 4.950 persaham. Kemudian cenderung mengalami pelemahan ya, pergerakan dari MDKA 4.780, 4.600, sampai dengan 3.080 pada pembukaan sesi kedua perdagangan pada hari ini. Itu dia, update dari pergerakan MDKA 6 bulan terakhir, dan valuasi dari saham MDKA itu seperti apa? Data selengkapnya bisa Anda saksikan kembali. Memang kalau kita lihat kecenderungannya dalam satu pekan ini, pergerakan MDKA cenderung ada sedikit pelemahan begitu. Ya, dari Price to Earning Ratio atau PI-nya, itu ada 395,14 kali. Kemudian Price Sales Ratio, 5,78 kali. Price Book Value Ratio-nya atau PBVR tercatat 4,93 kali. Ada pun Price Cash Flow Ratio-nya atau PCFR, mengalami pergerakan yang melemah begitu ya, minus 86,33 kali untuk valuasi saham dari MDKA. Baik, demikian dari pergerakan MDKA Merdeka Copper Gold TBK. Dan kami tentunya akan kembali dengan analis bagaimana untuk menjawab pertanyaan dari Anda, kemudian menjawab pergerakan dari indeks harga saham gabungan dan saham-saham pilihan. Apa saja ya sih yang direkomendasikan untuk perdagangan tentunya pada pekan depan, mengingat di pekan ini ada libur panjang akhir pekan. Kami segera kembali. Kami segera kembali.